Berbenah bukanlah pekerjaan tambahan, berbenah adalah keharusan profesional yang mesti dijalani, termasuk oleh Bank Aceh Syariah, bahkan yang letaknya di gampung terjauh. Di dalam berbenah itu, ada penghormatan terhadap pelaku sejarah bas itu sendiri, sejak masih bernama Bank Kesejahteraan Aceh pada 1958 hingga menjadi Bank Aceh Syariah pada tahun 2016. Lebih dari itu, berbenah menjadi kewajiban untuk menjawab tantangan dari rakyat Aceh yang lewat kanun lembaga keuangan syariah mendorong Aceh untuk memasuki era ekonomi syariah. Dan dalam konteks persaingan, berbenah juga menjadi jawaban di tengah hadirnya Bank Syariah Indonesia, sehingga semua kelembagaan keuangan yang ada, termasuk perbankan syariah, menjadi bagian dari solusi pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh. Dalam konteks itulah, gerakan bersih, rapi, elok, dan hijau atau bereh yang diinisiasi oleh Gubernur Aceh, yang juga pemegang saham pengendali, penting untuk dijalankan di Bank Aceh Syariah, dan dijalankan oleh Sekda Aceh sebagai PLT Komisaris Utama Bank Aceh Syariah. Alhamdulillah, imbas positif dari gerakan ini mulai dirasakan, salah satunya di kantor kas PT Bank Aceh Syariah Pegasing. Kepala kantor kas Bank Aceh Syariah Pegasing Nur Aini menjelaskan, penerapan gerakan bereh telah membuat kantornya lebih menyenangkan, baik bagi karyawan maupun bagi nasabah. Insya Allah saat ini kantor kas Pegasing sudah bereh, karyawan nyaman, dan nasabah pun bertambah. Ujar Nur Aini usai mendampingi Sekda Aceh Takwallah meninjau penerapan gerakan bereh di kantor yang ia pimpin. Perjalanan bereh Sekda Aceh dimulai di Aceh Tengah, tepatnya di kantor kas Bintang, dan berlanjut ke kantor cabang pembantu kota Takengon. Kantor kas Pembang Pembantu Sengeda Kantor kas Paya Ilang Kantor kas Pegasing Kantor kas Pembantu Jagung Jeget Kantor kas Celala Kantor kas Pembantu Angkup Dan kantor kas Ketol Sedangkan di Bener Meriah, Sekda berkunjung ke kantor kas Buntul Kemungu Kantor cabang pembantu Pondok Baru Kantor cabang pembantu Simpang Balik Kantor cabang pembantu Lampahan Dan kantor cabang pembantu Ronga Ronga Sekda Takola kembali menegaskan pentingnya penerapan bereh di setiap kantor Agar pelayanan lebih maksimal dan nasabah merasa nyaman Diakui oleh PLT Komud Bank Aceh Syariah itu, secara umum semua sudah mulai bergerak dan berubah ke arah yang jauh lebih baik Namun ada beberapa kantor yang belum maksimal Oleh karena itu, Sekda mengimbau seluruh kantor PT BAS di semua tingkatan untuk terus berbenah Demi kebaikan lingkungan kerja, demi nasabah, dan tentu saja demi mensukseskan era ekonomi syariah di Aceh Terima kasih telah menonton!